Halo semua, aku mau bikin bulan pisang keju coklat nih bun Dari kulit pastri tentunya ini gampang banget dan simple banget bahan-bahannya Bunda bisa coba-coba di rumah ya bun Pertama-tama kita potong dulu kulit pastrinya Setelah itu kita masukkan pisang ke dalam kulit pastrinya ya bun Tentunya ini mudah banget dan simple banget Ibu-ibu bisa dicoba di rumah ya Bisa ditambahkan keju Dan bisa juga ditambahkan mesasnya ya Kita lipat-lipat aja kayak gitu Kita lipat-lipat aja kayak gitu pelan-pelan Tuh jadi bun Kita ulangi lagi Ini bahan-bahannya simple banget Dari kulit pastri Dan bahan-bahannya ada tambahan dari dalamnya itu Ada pisang Keju bisa diparut ya bun Kejunya terserah sih bisa diparut atau dipotong-potong ketak-ketak kecil selera ya bun Bisa juga ditambahkan coklat Aku disini tambahin mesas Untuk coklatnya Dan kuning telur untuk nanti di toppingnya itu loh Nanti berikutnya kita lihat ya Dan ini simple banget dan mudah banget bisa dicoba di rumah Gampang banget bun Nah ini gak usah dibelah dulu Karena nanti aku mau coba nih Gak usah dibelah jadinya kayak apa Tentunya pasti besar banget nih jadinya bun Tuh Tambahin keju Dilipat-lipat aja Digulung-gulung Tuh Besar banget jadinya deh Tuh Setelah itu Kita bisa Iris-iris Iris-iris dulu di atasnya Buat tambahin toppingnya Iris-iris semuanya Kita iris-iris dulu Setelah diiris-iris ini Kita olesin kuning telurnya di atasnya Kita oles-oles aja Supaya nanti Kejunya atau coklatnya bisa nempel ya bun Kita oles-oles tipis-tipis Oles-oles sampai merata Kalau udah semua Udah selesai semua Baru kita tambahin topping di atasnya lagi Kita bisa tambahin Kita tambahin keju Atau coklat Atau meses ya Aku sih disini Pakainya meses ya bun Biar lebih simple Udah gitu Udah deh Jadi Kita oven Kedalam ovennya Kita panggang ya Kita bisa oven Sampai 20-30 menit lah Atau sampai kecoklatan Baru deh Kita Sajikan Tara Jadi deh Bolen Isi pisang keju coklatnya Sudah jadi Ibu-ibu bisa Dicoba di rumah ya Dengan menu yang Simple banget Bahan yang mudah Praktis Dan Selamat mencoba Sampai jumpa